Eternal Secret King Season 151 Bab 1501, Gelar Linglong Jika kamu berani membunuhku, kalian semua harus mati. Roh esensi dari ras dewa terperangkap di telapak tangan Su Zimo dan melolong. Ekspresi Su Zimo dingin dan tidak bergerak. Balok ki iblis memanjang dari bola cahaya di telapak tangannya dan melingkari roh esensi manusia ras dewa dengan cepat, mencari jiwa yang terakhir. Ah! Pria ras dewa memiliki ekspresi sedih saat roh esensinya meringkuk dan bergetar terus-menerus. Adegan melonjak ke dalam pikiran Su Zimo. Su Zimo mengerutkan kening. Karena gangguan kekuatan misterius, berbagai adegan menjadi kabur. Namun, semua lingkungan dalam ingatan pria itu asing bagi Su Zimo. Ada kata-kata yang tidak jelas, bangunan yang aneh, dan bahasa yang aneh. Semuanya asing dan tidak cocok dengan pengetahuan masa lalu Su Zimo. Tentu saja, daratan Tianhuang sangat luas dan penuh dengan misteri yang tak terhitung jumlahnya. Ada juga banyak daerah yang belum pernah diinjak Su Zimo sebelumnya. Tidak mengherankan jika adegan ini ada di beberapa daerah. Uff! Tak lama, roh esensi dari manusia ras dewa meledak. Seni pencarian jiwa gagal. Seluruh prosesnya sangat singkat dan Su Zimo tidak mendapatkan informasi yang berguna. Nian Ki dan Extreme Fire juga berjalan mendekat. Keduanya adalah sosok perkasa tubuh bersama. Meskipun mereka terluka parah sebelumnya, mereka sudah bisa bergerak setelah beristirahat sebentar. Bagaimana itu? Apakah Anda berhasil mendapatkan sesuatu? Petik 2 Api ekstrim bertanya. Su Zimo menggelengkan kepalanya dan berkata dalam-dalam, latar belakang makhluk ras dewa ini agak aneh. Saya tidak bisa mengatakan untuk saat ini, tetapi dia seharusnya tidak berasal dari daratan Tianhuang. Petik 2 Tuan muda, api ekstrim senior, cepat dan datang. Saat itu, Nian Ki berjalan ke tepi tembok tidak jauh dan tiba-tiba berteriak. Su Zimo dan Extreme Fire berjalan mendekat dan melihat ke atas. Ada banyak kata yang tertinggal di dinding, tetapi mereka tertutup oleh jaring laba-laba dan debu dan tidak dapat dilihat dengan jelas. Su Zimo melambaikan lengan bajunya dengan lembut dan kekuatan Dharma melonjak, menyapu debu dan mengungkapkan kata-kata elegan. Barisan kata-katanya rapi dan rapi. Hanya ada empat kata di baris pertama. Saya Ling Long. Kata-kata itu ditinggalkan oleh Peri Ling Long. Jantung Su Zimo berdetak kencang dan dia melanjutkan membaca dengan tergesa-gesa. Setelah waktu yang lama, mereka bertiga membaca pesan di dinding dan bertukar pandang, tampak emosional. Peri Ling Long benar-benar memiliki niat baik. Nian Ki menghela nafas. Extreme Fire menganggup juga. Aku khawatir hanya wanita seperti itu yang layak menjadi kaisar manusia abadi. Tidak heran mengapa nama Peri Ling Long dapat menyebar melalui sejarah bahkan tanpa gelar kaisar. Melalui pesan Peri Ling Long, Su Zimo dan dua lainnya akhirnya memahami asal-usul tanah rahasia ini. Ternyata ketika perang kuno pecah, umat manusia terus dikalahkan. Pada saat itu, kaisar manusia tidak berada di puncaknya dan tidak pada titik di mana dia bisa menekan kaisar dari ras primordial. Terhadap serangan ras primordial, para ahli manusia menderita kerugian besar. Adapun Peri Ling Long, untuk membantu kaisar kuno pulih, dia mencari obat surgawi primordial dan yang membawanya ke reruntuhan kunlun. Penghalang kunlun ada di reruntuhan kunlun. Dengan persepsinya yang kuat, Peri Ling Long melihat cacat pada penghalang dan menggunakannya untuk membuka jalan antara reruntuhan kunlun dan daratan Tianhuang. Itu adalah bentuk embryo dari tanah rahasia ini. Namun, alasan mengapa Peri Ling Long membuka tanah rahasia bukan hanya untuk memasuki reruntuhan kunlun. Tujuan sebenarnya adalah untuk meninggalkan jalan keluar bagi umat manusia. Jika umat manusia dikalahkan dalam perang kuno, reruntuhan kunlun akan menjadi rute pelarian terakhir mereka. Itu karena ini adalah tempat terlarang bagi ras primordial. Selama mereka mundur ke sini, mereka setidaknya bisa mempertahankan garis keturunan ras manusia dan mewariskan peradaban mereka tanpa dihancurkan oleh ras primordial. Adapun tanah rahasia ini, sejumlah besar senjata dharma, teknik budidaya, keterampilan rahasia, dan harta universal disiapkan untuk manusia yang mundur ke reruntuhan kunlun. Jika umat manusia benar-benar mencapai titik itu, mereka akan menderita kerugian besar dengan hampir tidak ada yang selamat dan garis keturunan yang tak terhitung terputus. Adapun senjata dharma, teknik kultivasi, keterampilan rahasia, dan harta universal, mereka dapat melindungi umat manusia dan mewariskan peradaban mereka. Mereka bisa mengumpulkan kekuatan dan menunggu kesempatan untuk bangkit sekali lagi. Peri Linglong tidak memilih untuk membawa harta itu bersamanya. Itu karena dia tahu bahwa dia pasti tidak akan mundur dalam perang kuno. Dia akan bertarung dengan kaisar manusia dan kaisar kuno sampai akhir. Bahkan sampai tetes darah terakhirnya, dia akan melindungi martabat umat manusia dan mati tanpa penyesalan. Ketika Peri Linglong meninggalkan tempat ini, dia sudah siap untuk mati. Kata-kata di sini setara dengan kata-kata terakhir Peri Linglong. Pada saat itu, Su Zimo dan dua lainnya tergerak dan merasakan kekaguman di hati mereka. Mereka bertiga membungkuk dalam-dalam ke arah dinding serempak. Busur itu adalah mereka memberi hormat kepada kaisar kuno. Busur itu untuk kaisar manusia abadi. Busur itu untuk Peri Linglong. Lebih dari itu, busur itu untuk senior yang tak terhitung jumlahnya yang tewas dalam perang kuno. Mereka mungkin tidak dikenal atau tidak memiliki nama keluarga atau catatan. Namun, semangat, mayat, dan semangat pantang menyerah mereka lah yang menciptakan kemuliaan umat manusia sepanjang sejarah. Su Zimo dan dua lainnya berdiri dan saling tersenyum. Paling tidak, skenario terburuk tidak terjadi dalam perang kuno. Kaisar manusia bangkit dan tak terkalahkan, menekan ras primordial dan akhirnya memimpin umat manusia untuk memenangkan perang kuno. Peri Linglong juga tidak berhasil menggunakan ukuran ini. Itulah alasan mengapa tempat ini disegel sampai sekarang. Di balik kata-kata di dinding ada beberapa baris kata yang ditinggalkan oleh Peri Linglong. Saya tinggal di reruntuhan Kunlun selama beberapa hari dan menemukan beberapa petunjuk tentang perang purba. Namun, waktu sangat mendesak dan sulit bagi saya untuk mengalihkan perhatian saya untuk memeriksa semuanya. Sepertinya ada hal lain tentang perang primordial yang tidak sesuai dengan rumor. Meskipun tidak banyak kata, mereka mengungkapkan informasi penting. Jika dia tidak menemukan apapun, Peri Linglong pasti tidak akan mengatakan omong kosong dan bahkan meninggalkan kata-kata untuk mengingatkan keturunannya. Su Zemo dan dua lainnya sedikit mengernyit sambil berpikir keras. Perang primordial terlalu jauh dari sekarang. Tidak ada yang tahu tentang apa yang terjadi di masa lalu dan kebenaran perang primordial hanya diketahui di reruntuhan Kunlun. Di akhir kata, Night Spirit bahkan disebutkan. Night Spirit adalah tabu dan tentu saja tidak bisa bersembunyi dari Peri Linglong. Awalnya, rencana Peri Linglong adalah membawa Night Spirit kembali ke daratan Tianhuang dan membesarkannya untuk melawan ras primordial dengannya. Alasan mengapa ada klan Kunlun yang mati di tanah rahasia ini adalah karena Peri Linglong mengambil Night Spirit, mereka dibunuh olehnya di sini setelah memburunya ke tempat ini. Namun, pada menit terakhir sebelum Peri Linglong pergi, dia berubah pikiran. Pertama, Night Spirit pasti membutuhkan waktu lama untuk tumbuh. Pada saat itu, Perang Kuno telah mencapai keadaan yang paling intens dan tidak ada waktu untuk menunggu roh malam tumbuh. Kedua, Peri Linglong juga khawatir. Jika dia membawa Night Spirit kembali ke daratan Tianhuang, itu akan membawa masalah yang tak terbayangkan bagi daratan Tianhuang dan dia akan menjadi orang berdosa. Peri Linglong juga tidak ingin mengembalikan roh malam ke reruntuhan Kunlun. Setelah mempertimbangkan untuk waktu yang lama, dia melemparkan Night Spirit ke sini dan membiarkannya bertahan dengan sendirinya. Bertahun-tahun kemudian, Night Spirit meninggalkan tempat ini dengan bantuan Extreme Fire dan lahir dan tumbuh di generasi ini. Bab 1502, Cincin Penyimpanan Apa rahasia di balik Perang Primordial? Extreme Fire melihat ke dinding dan tiba-tiba bertanya. Su Zemo tersenyum lembut. Berhenti menebak. Kami hanya bisa mengungkap semua rahasia setelah memasuki reruntuhan Kunlun. Ayo pergi. Extreme Fire menganggup dan akan bergerak. Su Zemo tertawa terbahak-bahak. Tuan, Anda dan Nian Ki belum pulih. Lebih baik bagi Anda untuk beristirahat di sini selama beberapa hari pertama. Tidak perlu terburu-buru. Itu benar. Api ekstrim tersenyum. Aku ingin tahu situasi dan bahaya seperti apa yang akan kita hadapi saat memasuki reruntuhan Kunlun. Kita harus membuat beberapa persiapan. Setelah itu, Extreme Fire dan Nian Ki pulih di ruang rahasia ini. Keduanya berada di ranah tubuh bersama dan memiliki garis keturunan yang kuat. Selanjutnya, Nian Ki memiliki garis keturunan Ras Dewa dan kemampuan regenerasinya sangat mengejutkan. Dalam waktu kurang dari tiga hari, dia sudah pulih. Pada hari kelima, Extreme Fire juga pulih. Ayo pergi. Teriak Extreme Fire. Su Zimo menganggup dan menyerahkan cincin emas kepada Nian Ki. Saya mengambil ini dari jari manusia Ras Dewa itu. Tidak ada reaksi ketika saya melakukan kontak dengannya menggunakan kekuatan Dharma saya. Cobalah. Nian Ki menerima cincin itu dan melihatnya dengan rasa ingin tahu sebelum menyuntikkan kekuatan Dharma. Masih tidak ada reaksi dari cincin itu. Merenung sejenak, Nian Ki tiba-tiba menggigit ujung jarinya dan memeras setetes darah, menjatuhkannya ke cincin. Tetesan darah menyatu dengan cepat ke dalam ring. Setelah itu, Nian Ki tercengang dan matanya dipenuhi dengan keterkejutan. Apa yang salah? Tanya Su Zimo. Nian Ki menenangkan dirinya dan berkata dengan suara yang dalam, ada ruang besar di dalam cincin ini dan banyak hal dapat disimpan di dalamnya. Itu tidak kalah dengan tas penyimpanan kami. Petik 2. Su Zimo menganggup. Tebakanku benar, ini harus menjadi cincin penyimpanan. Namun, hanya Ras Dewa yang bisa menggunakannya. Petik 2. Tuan Muda, ada beberapa buku dan senjata di sini. Nian Ki menghendaki buku-buku dan senjata-senjata itu dikeluarkan. Extreme Fire dengan santai mengambil sebuah buku dan membacanya sekilas. Apa yang tertulis? Aku belum pernah melihat ini sebelumnya. Extreme Fire sedikit mengernyit. Kata-kata dalam buku itu sangat asing. Itu bukan kata-kata dari Ras Iblis atau manusia dan melengkung dan tidak bisa dibedakan, seperti buku surgawi. Penempaan senjata-senjata itu benar-benar berbeda dari daratan Tianhuang juga. Su Zimo juga menggelengkan kepalanya. Saya tidak mengerti. Mari kita simpan barang-barang ini dulu. Petik 2. Nian Ki menurut dan mengembalikan buku dan senjata ke cincin penyimpanannya. Merenung sejenak, Su Zimo berkata, Nian Ki, singkirkan juga cincin penyimpanan ini. Jangan mengeksposnya. Mereka akan memasuki reruntuhan Kunlun dan tidak ada yang tahu siapa yang akan mereka hadapi atau situasi apa yang akan mereka hadapi. Jika ada makhluk ras dewa lainnya di reruntuhan Kunlun dan melihat cincin penyimpanan, mereka pasti dapat menebak bahwa ras manusia dewa mati di tangan mereka. Su Zimo menatap mayat tokoh perkasa Kunlun sambil berpikir. Ada apa, Zimo? Api ekstrim bertanya. Su Zimo berkata, Apakah kalian memperhatikan bahwa klan Kunlun yang masuk kali ini berbeda dari klan Kunlun di zaman kuno? Berbeda. Ekstrim Fire sedikit mengernyit. Nian Ki juga bingung. Klan Kunlun yang mati di zaman kuno telah lama membusuk dengan hanya mayat yang tersisa, tidak dapat dilihat apa yang berbeda dari mereka. Su Zimo menunjuk ke pinggang mayat Kunlun yang masuk kali ini. Lihat, klan Kunlun ini memiliki pita abu-abu yang diikatkan di pinggang mereka. Klan Kunlun di zaman kuno memiliki pita ungu emas di pinggang mereka. Petik 2 Memang, tapi apa itu membuktikan? Ekstrim Fire bertanya dengan cemberut. Aku juga tidak tahu. Su Zimo menggelengkan kepalanya. Ayo pergi dan periksa reruntuhan Kunlun. Mereka bertiga menuju ke ujung lain dari tanah rahasia. Tak lama, mereka tiba di ujung tanah rahasia. Namun, tidak ada jalan di ujungnya, hanya dinding yang dingin. Su Zimo menyulap segel tangan berulang kali dengan kedua tangan dan menembakkan kekuatan Dharma ke setiap sudut, berteriak pelan, bubarkan. Dinding di depannya berangsur-angsur menghilang dan jalan menuju dunia luar muncul. Di pintu masuk yang menghubungkan tanah rahasia keruntuhan Kunlun, ada formasi yang didirikan oleh Peri Linglong. Setelah waktu yang lama, beberapa mata formasi hancur dan manusia ras dewa menemukan kekurangannya sehingga dia bisa menghilangkannya. Dalam beberapa hari terakhir, Su Zimo telah memperbaiki formasi sekali lagi. Fondasi formasi masih ada dan tidak perlu menggambar pola formasi apapun, Su Zimo hanya perlu memperbaiki mata formasi dan itu bisa diaktifkan kembali. Dengan begitu, tanah rahasia ini tidak akan ditemukan lagi oleh siapapun. Su Zimo meninggalkan tanah rahasia dengan Extreme Fire dan Nian Ki dan memasuki reruntuhan Kunlun. Saat mereka bertiga memasuki reruntuhan Kunlun, mereka terkejut. Aura kuno melonjak, seolah-olah mereka bertiga telah melakukan perjalanan kembali ke era primordial dalam sekejap. Karena keberadaan penghalang Kunlun, tempat ini benar-benar terisolasi dari dunia luar. Sepanjang sejarah, hanya Peri Linglong yang datang ke reruntuhan Kunlun dan dibiarkan hidup. Ini adalah hal dan jejak paling primitif dari era primordial. Semua struktur di sini jauh dari struktur saat ini. Tentu saja, kebanyakan dari mereka sudah menjadi reruntuhan. Su Zimo dan dua lainnya menuju ke suatu arah dan mengamati sekeliling mereka perlahan. Di mana-mana dipenuhi dengan reruntuhan dan mayat. Semua struktur dibangun di atas reruntuhan. Bahkan vegetasi berakar di reruntuhan. Tak lama, ekspresi mereka berubah dan mereka melihat buah roh jahat lain tidak jauh. Nian Ki mengamati sekelilingnya dan tidak menemukan bahaya apapun. Dia kemudian bergegas maju dan memetik buah roh jahat, menyerahkannya kepada Su Zimo. Saat itu, buah roh jahat pertama yang ditemukan di batas luar reruntuhan Kunlun diberikan kepada api ekstrim. Secara alami, yang ini diberikan kepada Su Zimo. Ambil. Su Zimo tersenyum lembut. Nian Ki menggelengkan kepalanya dengan keras kepala, masih bersih keras. Su Zimo hanya bisa menyingkirkan buah roh jahat. Mereka bertiga tidak berjalan jauh ketika mereka melihat buah roh jahat lainnya. Mereka bertiga berkeliaran di sekeliling luar reruntuhan Kunlun untuk waktu yang lama dan bertarung melawan roh pendendam dan hantu jahat yang tak terhitung jumlahnya tetapi mereka hanya mendapatkan satu buah roh jahat. Namun, mereka belum pergi jauh di reruntuhan Kunlun sebelum dua orang sudah terlihat. Dengan itu, mereka bertiga memiliki buah secara individual. Dengan adanya buah roh jahat, peluang mereka untuk melewati kesengsaraan kekuatan surgawi api saat menerobos ke alam Mahayana akan meningkat 30 persen. Buah roh jahat sudah lama punah di daratan Tianhuang. Untuk berpikir bahwa mereka bertiga akan mendapatkan tiga di reruntuhan Kunlun. Pendongeng itu benar. Meskipun reruntuhan Kunlun adalah tempat yang tidak diketahui dan memiliki bahaya besar, ada juga peluang luar biasa. Ada harta yang tak terhitung jumlahnya di sini dan buah roh jahat hanyalah salah satunya. Hati Suzimo juga dipenuhi dengan antisipasi. Mungkin tubuh sejati teratai hijau bisa tumbuh pesat di sini. Alasan utama mengapa buah roh jahat begitu umum di reruntuhan Kunlun bukan hanya karena lingkungan yang unik di sini, tetapi juga karena orang-orang di reruntuhan Kunlun tidak membutuhkannya sama sekali. Itu karena mereka tidak bisa maju ke alam Mahayana. Meskipun buah roh jahat adalah harta karun, itu tidak berguna bagi mereka. Bab 1503, Tuan Kunlun. Mereka bertiga terus maju. Setelah berjalan sekitar satu jam, mereka tidak melihat tanda-tanda perlombaan Kunlun. Aneh, di mana ras Kunlun? Extreme Fire bingung. Ada buah roh jahat lain di sana. Nian Ki melihat sekeliling dan melihat buah roh jahat tidak jauh. Setelah jeda singkat, dia melanjutkan, Namun, kami bertiga memilikinya. Tidak ada gunanya kita memakan lebih banyak harta universal ini. Jangan khawatir. Suzimo berkata, turunkan. Anda dapat membawanya ke beberapa teman lama dari daratan Tianhuang ketika Anda meninggalkan tempat ini. Tepat sekali. Extreme Fire menganggup juga. Tidak ada yang berjuang untuk buah roh jahat di reruntuhan Kunlun. Namun, berbagai sekte besar, Faksi dan leluhur setengah bela diri dari daratan Tianhuang pasti akan berjuang sampai mati untuk itu. Nian Ki melangkah mendekat. Tak lama, ekspresi Suzimo berubah dan dia tiba-tiba berkata, Nian Ki, kembalilah. Hem. Nian Ki berhenti dan tahu bahwa Suzimo sedang memperingatkannya. Cukup benar. Tidak jauh, puluhan sosok melesat. Kedua pemimpin memiliki aura yang kuat dan berada di alam tubuh bersama dengan Dewa Dao karakteristik Dharma di belakang mereka. Mereka semua menyerang Suzimo dan dua lainnya dengan aura agresif. Dalam sekejap mata, mereka tiba dan mengepung mereka bertiga dengan ekspresi bermusuhan. Jika dia tidak salah, ini seharusnya menjadi Ras Kunlun. Suzimo mengalihkan pandangannya keseberang. Semua makhluk Ras Kunlun mengenakan pita abu-abu di pinggang mereka, mereka seharusnya sama dengan makhluk Ras Kunlun yang memasuki tanah rahasia beberapa hari yang lalu. Penyusup. Sosok perkasa tubuh bersama di sebelah kiri tiba-tiba berteriak dengan ekspresi dingin dan tatapan ganas. Kami memang dari darat Antian Huang. Suzimo menganggup dan tidak berbohong. Baik itu pakaian atau aura mereka, mereka bertiga terlalu berbeda dari Ras Kunlun yang telah tinggal di sini selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya dan tidak bisa bersembunyi sama sekali. Penyusup, siapapun yang masuk tanpa izin keruntuhan Kunlun akan dibunuh tanpa ampun. Sosok perkasa tubuh konjoin di sebelah kanan melambaikan tangannya dan memerintahkan. Para Daolord karakteristik Dharma di sekitarnya menyihir seni Dharma dan memanggil senjata Dharma, ingin menyerang. Huff. Suzimo mendengus dingin dan menjentikkan jarinya. Ci, ci. Dua pedangki yang menyilaukan meledak dari ujung jarinya. Itu adalah hamparan putih yang luas dan niat membunuh melonjak ke langit saat menebas ke arah dua sosok perkasa tubuh bersama. Ekspresi dari dua sosok perkasa tubuh bersama berubah drastis. Ketajaman Heaven Slying Swatki membuat keduanya bergidik. Dua sosok perkasa tubuh konjoin menghindar dengan panik dan mundur, tetapi mereka masih tidak bisa menghindari dua pedang pembunuh surga Ki. Huff. Kilatan darah dimuntahkan. Dua lengan dilempar tinggi ke udara, dipotong oleh Heaven Slying Swatki. Hal yang paling menakutkan adalah bahwa ketajaman dan kekuatan destruktif yang dikandung oleh Heaven Slying Swatki membuat dua sosok perkasa tubuh konjoin mustahil untuk menumbuhkan kembali anggota tubuh mereka. Darah menyembur tanpa henti dari lukanya. Kakamu, tunggu saja. Kedua sosok perkasa tubuh bersama memiliki ekspresi panik dan melarikan diri kekejauhan setelah melontarkan ucapan santai itu, menghilang dalam sekejap mata. Aku bela diri sunyi. Tiba-tiba, Su Zimo berbicara, jangan lupa menyebut namaku saat kamu kembali. Seni Dharma dari Dewa Dao karakteristik Dharma lainnya baru saja disulap dan belum dirilis. Namun, mereka semua tercengang ketika melihat itu. Sebelum dua sosok perkasa tubuh bersama bisa menyerang, mereka mundur karena niat membunuh dari dua pedang Ki, bagaimana mereka bisa berani bergerak. Seorang Dewa Dao karakteristik Dharma baru saja menyerang dengan senjata dharmanya. Saat hendak mengenai Su Zimo, Dao Lord karakteristik Dharma mengubah arah dengan tergesa-gesa dan menghindari Su Zimo, memanggil kembali senjata dharmanya. Su Zimo melirik. Para Dao Lord karakteristik Dharma ketakutan dan menghilang di hadapan Su Zimo dan dua lainnya tak lama kemudian. Su Zimo tidak bergerak juga tidak mengejar mereka. Zimo, mengapa kamu menahan diri dengan sengaja dan membiarkan mereka pergi? Extreme Fire bertanya, orang-orang ini pasti akan menarik keberadaan yang lebih kuat ketika mereka kembali. Jika Su Zimo menyerang dengan kekuatan penuhnya, bagaimana mungkin kedua Heaven Slying Suat Ki hanya memotong dua lengan? Jangan khawatir. Su Zimo mengibaskannya. Kekuatan surgawi dilarang di reruntuhan Kunlun, jadi bahkan para ahli terkuat pun hanyalah leluhur setengah bela diri. Leluhur setengah bela diri tidak akan menjadi ancaman bagi kita. Meskipun nada suara Su Zimo tenang, itu dipenuhi dengan kepercayaan diri yang luar biasa. Sampai saat ini kultifasinya, ada sangat sedikit orang di alam kultifasi yang sama yang benar-benar bisa menandingi dia. Meskipun reruntuhan Kunlun memiliki lingkungan yang unik dengan harta yang tak terhitung jumlahnya, teknik budidaya dan keterampilan rahasia yang dapat memelihara banyak teladan dan inkarnasi monster, Su Zimo yakin bahwa dia dapat menekan semua teladan. Su Zimo melanjutkan, selain itu, tidak dapat dihindari bahwa kita akan berhubungan dengan ras Kunlun di reruntuhan Kunlun. Ini bisa dianggap sebagai peluang. Sebenarnya, dia punya pemikiran lain. Semangat malam. Sejak pertempuran di Heaven and Earth Valley, keberadaan Night Spirit tidak diketahui dan nasibnya tidak diketahui. Jika Night Spirit masih hidup, ada kemungkinan besar dia berada di reruntuhan Kunlun. Alasan mengapa Su Zimo melaporkan gelar daunnya sebelumnya adalah untuk menyebarkan berita tersebut dengan bantuan dua sosok perkasa tubuh bersama. Jika Night Spirit berada di ras Kunlun, dia pasti akan tahu bahwa dia ada di sini. Mereka bertiga terus maju. Tak lama, sosok muncul tidak jauh. Kali ini, hanya ada selusin sosok tetapi aura mereka jauh lebih kuat. Pemimpinnya adalah ahli leluhur setengah bela diri dengan rambut beruban. Meskipun dia kurus, ki iblisnya melonjak. Lusinan sosok di belakangnya semuanya adalah sosok perkasa tubuh bersama. Dua sosok perkasa tubuh bersama yang lengannya dipotong oleh Su Zimo awalnya juga berada di tengah. Lengan kedua sosok perkasa sudah pulih seperti semula. Jelas bahwa seorang ahli telah membantu untuk menghapus ki pedang dari luka pada mereka berdua, membiarkan kekuatan Dharma mereka melonjak dan menumbuhkan kembali anggota tubuh mereka. Siapa bela diri yang sunyi? Pria berambut abu-abu yang memimpin mendekat dan bertanya perlahan. Komandan, itu dia. Salah satu sosok perkasa tubuh bersama yang melarikan diri berdiri dengan tergesa-gesa dan menunjuk ke arah Su Zimo. Kamu bela diri desolate. Pria berambut abu-abu itu menyipitkan matanya dan bersinar dengan kilatan dingin dalam pemikiran yang mendalam. Sesaat kemudian, dia tiba-tiba berkata, Ikuti aku. Tuan ingin bertemu denganmu. Siapa tuanmu? Tanya Su Zimo. Tuan kita secara alami adalah penguasa runtuhan Kunlun. Tuan Kunlun. Pria berambut abu-abu itu berkata dengan bangga, Ikuti aku. Kamu akan tahu setelah kamu bertemu tuanku. Petik 2. Jantung Su Zimo berdetak kencang dan dia menganggup ke ekstrim fire dan nianki. Pria berambut abu-abu memimpin jalan. Su Zimo dan dua lainnya mengikuti di belakang. Sepanjang jalan, Su Zimo justru merasa gugup dan penuh harapan. Mengingat kemampuan Night Spirit, pasti ada kesempatan baginya untuk menjadi Kunlun Lord. Mungkinkah itu roh malam? Semua orang maju dengan kecepatan yang sangat cepat. Setelah berjalan sekitar dua jam, mereka tidak menemukan banyak klan Kunlun. Su Zimo mengerutkan kening dan bertanya, Perlombaan Kunlun harus besar-besaran. Mengapa ada begitu sedikit dari Anda? Petik 2. Itu karena sebagian besar anggota klan kita pergi untuk memusnahkan para pengkhianat. Pria berambut abu-abu itu berkata dengan acuh tak acuh. Setelah jeda singkat, dia melanjutkan, Hati-hati dengan kata-katamu setelah bertemu tuanku. Katakan apapun yang kamu pikirkan. Kalau tidak, kalian bertiga akan mati jika tuanku marah. Petik 2. Bab 1504 berlutut. 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 Di bawah pimpinan pria berambut abu-abu, Su Zimo dan dua lainnya maju. Sosok perkasa Kunlun yang mengikutinya memandang mereka bertiga dengan permusuhan yang jelas. Mereka mengepung mereka bertiga seolah-olah mereka takut akan melarikan diri. Lama kemudian, sebuah istana besar muncul di hadapan mereka. Itu membentang ratusan kilometer dan megah dan boros. Setiap ubin dan bata terbuat dari bahan terbaik. Desain istana juga kuno. Sebuah tim patroli klan Kunlun melewati semua orang. Ketika mereka melihat pria berambut abu-abu itu, mereka berlutut di tanah dengan hormat dan menyapa, Salam, Komandan. Iya. Pria berambut abu-abu itu menganggup dengan ekspresi tenang dan bermartabat. Melambaikan tangannya, dia berkata, Bangun. Setelah mendengar itu, klan Kunlun yang berpatroli berdiri dan pergi. Pria berambut abu-abu itu berbalik dan memelototi Susimo dan dua lainnya sebelum berkata dengan dingin, Ingat, kamu harus berlutut dan menyapa Tuan Kunlun. Ketika dia mendengar itu, Extreme Fire mengungkapkan ekspresi menghina. Siapa dia? Dia adalah Grandmaster penyempurnaan senjata teratas dari darat Antian Huang dan figur tubuh perkasa yang tak terhitung jumlahnya meminta bantuannya dalam penyempurnaan senjata. Lebih jauh lagi, dia adalah sosok perkasa yang memerintah suatu wilayah dan memiliki kekuatan tempur yang luar biasa, bagaimana dia bisa berlutut kepada siapapun dengan santai. Tuan Kunlun apa? Kamu pasti sombong. Extreme Fire mencibir secara internal tetapi tidak mengatakan apa-apa. Nian Ki tanpa ekspresi. Dia hanya mendengarkan Susimo. Jika dia ingin dia berlutut, dia akan melakukannya. Ekspresi Susimo tenang dan tidak ada yang bisa membaca emosinya. Pria berambut abu-abu itu mengangkat alisnya sedikit dan mencibir, Jangan salahkan aku karena mengingatkan kalian, tapi ini reruntuhan Kunlun. Ada aturan untuk reruntuhan Kunlun. Saya tidak peduli seberapa kuat kalian di daratan Tianhuang. Di reruntuhan Kunlun, bahkan jika anda seekor naga, anda harus berbaring dengan patuh. Petik 2 Siapapun yang tidak mematuhi aturan reruntuhan Kunlun akan dibunuh tanpa ampun. Susimo masih diam dan tidak bereaksi terhadap ancaman pria berambut abu-abu itu. Dia tidak takut atau marah. Pikirannya sederhana. Jika Tuan Kunlun adalah roh malam, semuanya akan baik-baik saja. Secara alami, Night Spirit juga tidak akan membuatnya berlutut. Namun, jika Tuan Kunlun bukan roh malam. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa memaksanya untuk berlutut. Bahkan leluhur Mahayana tidak bisa melakukannya. Pria berambut abu-abu itu memimpin Susimo dan yang lainnya ke depan. Setelah melewati banyak istana, platform pengorbanan raksasa muncul di hadapan mereka dan berdiri tegak. Makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya dari berbagai ras berdiri di sekitar platform pengorbanan. Namun, setiap makhluk hidup memiliki pita abu-abu yang diikatkan di pinggang mereka. Karena kultivasi mereka berbeda dan mereka padat, setidaknya ada 10 juta dari mereka. Di antara mereka, ada banyak tokoh perkasa tubuh konjoin dan ahli leluhur setengah bela diri. Semua makhluk hidup itu berasal dari ras Kunlun. Pasukan dari begitu banyak makhluk hidup yang kuat sangat disiplin, teratur, dan membunuh, tampak sangat mengejutkan. Bahkan di darat Antian Huang, tidak pernah ada pemandangan seperti itu. Penggarap sekte super, termasuki Revinemen Warriors, berjumlah paling banyak 1 juta. Ada begitu banyak klan Kunlun yang secara kasar dapat dibagi menjadi 5 tim besar. Mereka menduduki daerah yang berbeda dan mengepung platform pengorbanan. Di antara mereka, leluhur setengah bela diri dengan aura menakutkan berdiri di depan 4 tim dan tampak berstatus bangsawan. Untuk menyingkirkan pemberontakan di reruntuhan Kunlun kali ini, Tuhan mengumpulkan 10 tentara. 5 dari mereka ada di sini dan 5 lainnya bertarung melawan pengkhianat di depan. Petik 2. Empat leluhur setengah bela diri yang Anda lihat adalah komandan dari 4 pasukan. Su Zimo menyapu pandangannya. Posisi Panglima Angkatan Darat kelima kosong. Jika dia tidak salah, pria berambut abu-abu di sampingnya seharusnya menjadi komandan pasukan kelima. Dengan begitu banyak makhluk hidup yang kuat berkumpul bersama, aura yang sangat kuat bergema di sekitar istana. Jika jutaan klan Kunlun menyerang pada saat yang sama, mereka mungkin bisa menghancurkan sosok perkasa tubuh bersama atau ahli leluhur setengah bela diri menjadi berkeping-keping. Bahkan Extreme Fire dan Nian Ki diam-diam terkejut dan ekspresi mereka sedikit berubah ketika mereka melihat pemandangan yang begitu megah. Di antara mereka bertiga, Su Zimo adalah satu-satunya yang tetap tenang sepanjang waktu. Tentu saja, hal yang paling mencolok bukanlah tentara Kunlun. Itu adalah beberapa orang di platform pengorbanan di tengah. Di tengah platform pengorbanan ada tahta yang terbuat dari tulang raksasa. Setiap tulang adalah tulang naga dan bahkan setelah bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, mereka masih memancarkan kinaga yang kuat. Ini adalah tahta naga sejati. Seseorang duduk di atas tahta. Itu adalah pria kekar botak dengan sosok perkasa dan aura perkasa. Hanya dengan duduk di sana dengan santai, dia seperti master yang mengendalikan dunia. Pasukan 10 juta akan mematuhi perintah satu orang. Ini adalah Tuan Kunlun. Pria berambut abu-abu itu berkata dengan bangga. Ekspresi kekecewaan melintas di mata Su Simo. Awalnya, dia berpikir bahwa Tuan Kunlun mungkin adalah roh malam. Untuk berpikir bahwa itu adalah orang asing. Meskipun ada banyak makhluk hidup di sekitar peron, dia tidak bisa melihat night spirit. Su Simo menyipitkan matanya dan melihat ke arah Tuan Kunlun. Tuan Kunlun memancarkan aura yang sangat jahat seperti jurang raksasa yang bisa melahap segalanya. Su Simo sedikit mengernyitkan alisnya. Meskipun Tuan Kunlun bukan manusia, dia tidak tahu seperti apa wujud aslinya. Di belakang Tuan Kunlun berdiri tiga pria tampan berjubah putih. Meskipun mereka menyamar, Su Simo langsung mengenali mereka. Ras Dewa. Mereka bertiga berpakaian persis sama dengan Ras Dewa yang mati di tangannya di Linglong Secret Ground. Su Simo tetap diam. Pada saat itu, pria berambut abu-abu itu sudah turun ke panggung pengorbanan bersama Su Simo dan dua lainnya. Kait Suan, kamu kembali. Tuan Kunlun tersenyum dan berkata. Su Simo sedikit mengernyitkan alisnya. Mulut Tuan Kunlun hampir mencapai telinganya ketika dia tersenyum, itu sangat besar sehingga mengeluarkan perasaan yang menyeramkan. Salam, Tuan. Pria berambut abu-abu bernama Huxuan berlutut di tanah dengan tergesa-gesa dan membungkuk dengan hormat. Su Simo dan dua lainnya tidak bergerak. Hem. Tuan Kunlun menyapu pandangannya dan senyum di wajahnya menghilang. Penyusup, mengapa kamu tidak berlutut saat melihat Tuan Kunlun? Huxuan bertanya dengan tatapan ganas. Berlutut, berlutut, berlutut. Jutaan makhluk hidup di bawah mengeluarkan serangkaian raungan marah saat ki iblis melonjak ke udara dengan aura perkasa yang mengguncang dunia. Bahkan dengan ketabahan mental yang kuat dari ekstrim fire, dia merasakan tekanan yang sangat besar pada saat ini. Aku tidak punya kebiasaan itu. Su Simo menjawab dengan acuh tak acuh. Niat membunuh melintas di mata Huxuan saat dia melihat ke arah Tuan Kunlun yang duduk di atas tahta naga secara naluriah. Tuan Kunlun tanpa ekspresi dan menutup matanya perlahan. Huxuan mengerti dan mengungkapkan ekspresi mengancam saat dia melompat dari tanah. Ki darahnya melonjak dan dia menerjang ke arah Su Simo. Karena kamu menolak untuk berlutut, mati. Rambut panjang Huxuan dipenuhi darah yang tiba-tiba menggeliat, berubah menjadi ular abu-abu kecil. Mereka memamerkan taring busuk dan beracun mereka dan meludahkan lidah bercabang mereka, menggigit Su Simo. Bab 1505, Komandan Baru. Ekspresi Su Simo menjadi dingin. Jika Tuan Kunlun bukan roh malam, itu berarti Komandan Huxuan di depan mereka tidak ada hubungannya dengan roh malam. Su Simo tidak keberatan membunuh orang ini. Kamu ingin membunuhku. Su Simo mengulurkan tangan dan meraih kepala Huxuan. Setiap helai rambut di kepala Huxuan adalah ular abu-abu. Mereka padat dan mengejutkan, tidak ada cara untuk menyerang. Kamu melebih-lebihkan dirimu sendiri. Ketika dia melihat bahwa Su Simo berani meraih dengan tangan kosongnya, Huxuan tidak bisa menahan diri untuk tidak mencibir. Namun, ekspresinya berubah seketika. Tepat saat telapak tangan Su Simo hendak turun ke kepalanya, pedang Ki yang sangat tajam meledak dari telapak tangannya. Cek, cek, cek. Balok pedang Ki meledak dan memotong ular abu-abu di kepalanya secara instan, memuntahkan darah. Ekspresi Huxuan berubah drastis saat dia mundur dan melarikan diri dari Ki pedang cincang. Ki darahnya melonjak dan dia kembali ke bentuk aslinya dalam sekejap mata, itu adalah binatang buas berdarah murni, ular kait. Namun, saat tubuh besarnya disulap, Su Simo sudah mendekat dan mendorong kepalanya dengan keras. Bang! Sebelum Huxuan bisa bereaksi, Su Simo sudah mendorong kepalanya ke bawah ke platform pengorbanan. Tidak diketahui bahan apa yang digunakan untuk membangun platform pengorbanan tetapi tidak bisa dihancurkan. Ketika kepala ular kait dihancurkan ke permukaan, platform pengorbanan masih utuh. Namun, wajah ular kait hancur tak bisa dikenali dan tengkoraknya hancur. Hmm, Tuan Kunlun membuka matanya dengan sedikit kejutan. Seseorang harus memahami bahwa hanya leluhur setengah bela diri terkuat yang memenuhi syarat untuk menjadi komandan 10 pasukan di bawah kepemimpinannya. Di antara 10 komandan, meskipun Huxuan bukan yang terkuat, dia menduduki peringkat 5 besar. Selanjutnya, pembudidaya berjubah hijau ini hanya berada di ranah tubuh bersama. Namun, Huxuan adalah leluhur setengah bela diri. Saat kedua belah pihak bertukar pukulan, itu adalah kekalahan telak bagi Huxuan. Keributan pecah di bawah platform pengorbanan juga. Di hati Ras Kunlun, status para komandan berada di urutan kedua setelah Tuan Kunlun. Masing-masing dari mereka tak terkalahkan dan tidak bisa ditantang. Namun, mereka tidak mengira komandan mereka akan ditekan oleh orang luar. Itu belum berakhir. Huxuan ingin berjuang dan berdiri tetapi Suzimo tidak memberinya kesempatan, dia melangkah maju dan menginjak kepala Huxuan. Of! Seluruh platform bergetar. Di bawah tatapan yang tak terhitung jumlahnya, salah satu dari 10 komandan besar Ras Kunlun, Huxuan, kepalanya dihancurkan oleh kaki Suzimo dan roh esensinya dihancurkan, mati di tempat. Seketika, seluruh tempat menjadi sunyi. Tidak ada yang mengharapkan hasil ini. Sebagai ahli leluhur setengah bela diri, dia diinjak sampai mati oleh Suzimo sebelum dia bahkan bisa melepaskan setengah dari kekuatan tempurnya. Huxuan tidak menyangka Suzimo akan berani menyerang. Kurang dari itu, dia tidak menyangka Suzimo berani membunuhnya tepat di reruntuhan Kunlun dan di depan Tuan Kunlun di depan semua orang. Penyusup, kamu memiliki keinginan mati. Mengaum. Melolong. Empat komandan di bawah bereaksi dan kembali ke bentuk aslinya satu demi satu. Dengan serangkaian raungan, mereka turun ke platform pengorbanan dan mengepung Suzimo. Bunuh dia. Bunuh dia. Banyak klan Kunlun di bawah secara bertahap tersadar dari pingsan mereka juga. Mata mereka dipenuhi darah saat mereka meraum. Piyak, piyak, piyak. Saat itu, seseorang bertepuk tangan dengan lembut. Keributan di atas dan di bawah platform pengorbanan menghilang tak lama. Keempat komandan bergidik juga dan mundur perlahan dengan sedikit ketakutan di mata mereka. Hanya ada satu orang di reruntuhan Kunlun dengan prestise seperti itu. Di atas tahta naga, Tuan Kunlun bertepuk tangan dan sedikit mengangguk. Kejam, buas dan kuat. Saya suka itu. Setelah jeda singkat, dia tiba-tiba bertanya, Kamu bela diri desolate. Tepat sekali. Su Zimo menjawab. Bagaimana kalian masuk dari daratan Tianhuang? Tuan Kunlun bertanya lagi, Dengan penghalang Kunlun, dalam keadaan normal, kalian tidak akan bisa masuk. Awalnya kami memang diblokir di luar. Kemudian, untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, sebuah simpul muncul di penghalang ini dan kami mengambil kesempatan itu untuk memasuki reruntuhan Kunlun melaluinya. Su Zimo sudah lama siap dan tentu saja tidak akan mengungkapkan apapun tentang Ling Long Secret Ground. Oh. Tuan Kunlun masih tanpa ekspresi ketika dia bertanya, di mana simpul itu. Su Zimo menunjuk ke arah yang acak. Tidak ada gunanya bahkan jika kita mencarinya sekarang. Node sudah menghilang. Petik 2. Kamu berbohong. Tiba-tiba, tatapan Tuan Kunlun diintensifkan dengan kilatan menyeramkan. Saat Tuan Kunlun mengatakan itu, dia sudah menghilang dari tahtanaga. Itu terlalu cepat. Sebelum api ekstrim dan Nian Ki dapat bereaksi, aura jahat dan menakutkan telah turun di hadapan mereka. Hati-hati. Su Zimo berteriak dan menyapu lengannya dengan santai, mendorong ekstrim fire dan Nian Ki ke samping. Ki darahnya meledak dan suara tsunami meledak dari tubuhnya. Bang, bang, bang. Pada saat ekstrim fire dan Nian Ki menyeimbangkan diri mereka sendiri, Kunlun Lord dan Su Zimo sudah bertarung. Kedua sosok terjalin di platform pengorbanan dan bertarung dengan cepat. Hanya dalam beberapa napas, kedua belah pihak telah meninju setidaknya seratus kali. Garis keturunan Tuan Kunlun juga disalurkan ke alam darah tsunami. Tuan Kunlun ini sangat kuat. Ekstrim fire diam-diam khawatir. Meskipun Su Zimo tidak melepaskan kekuatan penuhnya, hanya ada sedikit ahli yang bisa menandinginya sejauh ini dalam pertarungan jarak dekat. Paling tidak, dia dan Nian Ki jelas bukan tandingan Tuan Kunlun. Tiba-tiba, keduanya bentrok sekali lagi dan langsung berpisah. Hahaha. Tiba-tiba, Tuan Kunlun tertawa terbahak-bahak dan mulutnya terbuka lebar hingga hampir mencapai bagian belakang kepalanya. Dia memamerkan taringnya yang mengancam dengan cara yang menakutkan. Bagus, bagus. Tidak ada tanda-tanda kemarahan di wajah Tuan Kunlun saat dia tertawa. Ekspresi Su Zimo acu tak acu saat dia menatap Tuan Kunlun dengan tenang. Bela diri sunyi, mengapa kamu datang ke reruntuhan Kunlun? Tuan Kunlun bertanya. Su Zimo berkata, saya mendengar bahwa ada banyak harta di sini. Kami ingin berkultivasi di reruntuhan Kunlun untuk jangka waktu tertentu dan meminjam harta di sini untuk meningkatkan kultivasi kami. Baik. Tuan Kunlun berkata, semua harta di reruntuhan Kunlun berada di bawah kendaliku. Selama Anda membutuhkannya, saya dapat memberikan semuanya kepada Anda. Petik 2. Oh. Ekspresi Su Zimo tidak berubah saat dia bertanya, dengan syarat apa. Tuan Kunlun berkata perlahan, sekarang setelah Huxuan mati, kamu adalah komandan baru pasukan itu. Aku ingin kamu mengikutiku dan membunuh para pengkhianat dari reruntuhan Kunlun. Keributan pecah di bawah platform pengorbanan. Tidak ada yang menyangka bahwa alih-alih membalas dendam untuk Huxuan setelah kematiannya. Tuan Kunlun bahkan mempromosikan penyusup yang membunuhnya menjadi komandan pasukan. Aku tidak peduli tentang latar belakang atau asal, aku hanya peduli dengan kemampuanmu. Tuan Kunlun berkata, posisi komandan adalah milik yang mampu. Bahkan jika Anda seorang penyusup, saya akan menghormati Anda. Tuan, bagaimana dengan perseteruan komandan Huxuan? Sosok perkasa Kunlun tidak bisa tidak menonjol. Apakah kamu tidak puas dengan keputusanku? Tuan Kunlun melirik ke samping. Saya. Sosok perkasa Kunlun bergidik dengan ekspresi ketakutan dan tidak berani melanjutkan. Matilah kalau begitu. Tiba-tiba, Tuan Kunlun membuka mulutnya dan kekuatan isap yang luar biasa meledak. Sosok perkasa Kunlun tidak bisa bertahan sama sekali dan dimakan oleh Tuan Kunlun. Bab 1506, Pemimpin Pengkhianat. Semua orang diam. Keributan dari sebelumnya menjadi tenang seketika. Retakan, retakan, retakan. Suara tulang yang dihancurkan terdengar dari mulut Tuan Kunlun dengan gemetar. Darah merah merembes keluar perlahan dari celah di antara gigi Kunlun Lord. Tuan Kunlun mengjelat bibirnya dan menelan darah. Semua makhluk ras Kunlun memandang Dewa Kunlun dengan ketakutan di mata mereka. Su Zemo tetap diam. Dia tidak tertarik pada posisi komandan atau pemusnahan para pengkhianat. Namun, setelah dipikir-pikir, tidak ada salahnya. Lebih jauh lagi, dia dapat menggunakan kesempatan ini untuk memahami lebih banyak tentang reruntuhan Kunlun dan bahkan mungkin dapat menemukan kebenaran dari Perang Primordial. Desolate Marsial, bagaimana menurutmu? Tuan Kunlun bertanya perlahan. Tidak masalah. Su Zemo menganggup dan mengalihkan pandangannya ke beberapa makhluk ras Dewa berjubah putih tidak jauh dari sana, bertanya dengan sikap santai, ini adalah. Ini adalah tamu dari reruntuhan Kunlun dan juga pembantu yang saya temukan. Tuan Kunlun juga sangat berhati-hati dan tidak mengungkapkan fakta bahwa beberapa dari mereka berasal dari ras Dewa. Sepertinya para pengkhianat di reruntuhan Kunlun agak merepotkan untuk dihadapi. Bahkan kamu tidak bisa menekan mereka dan harus mencari bantuan. Su Zemo mengangkat alisnya. Tuan Kunlun mencibir, itu hanya kentang goreng kecil. Hanya saja pemimpin pengkhianat itu agak sulit dihadapi. Anda akan tahu ketika Anda melihatnya nanti. Setelah jeda singkat, dia berkata dengan senyum palsu, Desolate marsial, bukan karena aku meremehkanmu. Jika itu pertarungan satu lawan satu, Anda mungkin tidak cocok untuk pemimpin pengkhianat itu. Petik dua. Oh, saya menantikannya saat itu. Su Zemo berkata dengan acuh tak acuh. Jelas bahwa Tuan Kunlun sengaja membuatnya gelisah. Meskipun Su Zemo mengatakan bahwa dia menantikannya, dia tidak tergerak. Kapan kita harus pindah? Tanya Su Zemo. Besok pagi, saya pribadi akan memimpin pasukan untuk menaklukkan pemberontakan. Tuan Kunlun berkata, kamu dapat beristirahat untuk hari ini. Teman-teman, bawa Komandan Desolate Marsial ke istana untuk beristirahat. Bawa iblis wanita paling cantik di istanaku dan hadiahkan dia kepada Komandan Desolate Marsial. Tuan Kunlun melambaikan tangannya. Tidak perlu. Su Zemo mengibaskannya. Mereka bertiga mengikuti seorang anggota klan Kunlun menuruni peron menuju sebuah istana. Tak lama, mereka menghilang dari pandangan semua orang. Bela diri Desolate ini tajam dan tegas dalam membunuh. Dia tidak mudah dikendalikan. Apakah Anda benar-benar berniat untuk membawanya di bawah sayap Anda? Ras Dewa berjubah putih sedang berjalan ke sisi Tuan Kunlun dan tiba-tiba bertanya. Tuan Kunlun tersenyum lembut. Kekuatan tempur orang ini tidak lemah. Sangat disayangkan untuk membunuhnya. Mengapa kita tidak menggunakannya untuk menghadapi binatang buas itu? Setelah pertempuran ini selesai, dia secara alami akan mati. Tuan Kunlun menjilat bibirnya dengan ekspresi serakah. Aku bisa menciumki darah yang sangat kuat dan segar darinya. Daging orang ini pasti tonik yang hebat. Hati-hati, jangan sakiti gigimu. Ras Dewa lainnya ditertawakan. Fufu. Tuan Kunlun menyeringai. Jangan khawatir, aku tidak menggunakan kekuatan penuhku saat aku melawannya sebelumnya. Selanjutnya, kalian juga ada di sini, bukan? Ketiga penyusup ini tidak akan dapat menyebabkan banyak masalah. Tiba-tiba, Ras Dewa berkata, Saya khawatir tentang sesuatu. Oh. Tuan Kunlun melihat ke atas. Ras Dewa dikatakan dalam-dalam, binatang buas itu kembali dari daratan Tianhuang dan mereka bertiga juga berasal dari daratan Tianhuang. Bagaimana jika mereka saling mengenal? Tuan Kunlun tertawa terbahak-bahak. Bagaimana bisa ada kebetulan seperti itu di dunia? Lalu bagaimana jika mereka saling mengenal? Binatang itu tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Desolate Marsial bukan orang bodoh. Jika dia tahu bagaimana menilai situasinya, dia tahu siapa yang harus dia bantu. Berhenti sejenak, dia menarik kembali senyum di wajahnya dan berkata dengan dingin, Namun, jika dia benar-benar memiliki niat buruk, aku akan melahapnya hidup-hidup segera. Di sebuah istana di reruntuhan Kunlun. Su Zemo duduk dalam posisi lotus di tempat tidur dan menggosok glabela dengan lembut dengan jari-jarinya, tenggelam dalam pikirannya. Extreme Fire dan Nian Ki mencari di mana-mana di istana dan hanya kembali ke sisi Su Zemo setelah memastikan tidak ada bahaya atau kelainan. Extreme Fire bertanya, Zemo, apakah kamu benar-benar berniat untuk membantu Tuan Kunlun ini memusnahkan beberapa pengkhianat? Dia tampak kejam dan haus darah, bukan jiwa yang baik. Saya setuju. Nian Ki mengangguk, Tuan Kunlun ini berubah-ubah dan dapat membunuh kapan saja. Sekarang dia mengundangmu untuk menjadi komandan, ada kemungkinan besar dia akan berbalik untuk berurusan denganmu setelah pertempuran selesai. Ya, Su Zemo mengangguk, aku sudah memikirkan semua yang kalian khawatirkan. Karena Tuan Kunlun ini dapat memerintah Ras Kunlun dan mengancam reruntuhan Kunlun, dia tidak lemah. Dia tidak menggunakan kekuatan penuhnya ketika dia melawanku sebelumnya. Tentu saja, aku juga menahan diri. Mari kita ikuti mereka dan periksa situasinya terlebih dahulu. Kami akan berjaga-jaga dan beradaptasi dengan situasi saat itu. Baiklah, karena kamu sudah siap, aku tidak akan khawatir lagi. Extreme Fire mengangguk. Benar. Tiba-tiba, Su Zemo bertanya, bisakah kalian merasakan apa bentuk sebenarnya dari Dewa Kunlun? Baik api ekstrim dan Nian Ki menggelengkan kepala. Untuk bisa mengintimidasi semua orang di reruntuhan Kunlun, wujud aslinya seharusnya bukan binatang iblis biasa, Gumam Su Zemo. Mungkinkah itu salah satu ras primordial? Kata api ekstrim. Su Zemo menggelengkan kepalanya. Tidak, saya memeriksa dengan kesadaran roh saya di platform pengorbanan sebelumnya. Tidak ada ras primordial lain di reruntuhan Kunlun. Namun, yang aneh adalah mengapa ras Dewa muncul di reruntuhan Kunlun. Extreme Fire dan Nian Ki juga bingung. Selanjutnya, tiga makhluk ras Dewa tidak mengenal Su Zemo. Dengan kata lain, tiga makhluk ras Dewa bukan dari daratan Tianhuang. Namun, jika mereka bukan dari daratan Tianhuang, dari mana mereka berasal. Tiba-tiba, Su Zemo teringat apa yang dikatakan pendongeng. Sepertinya di era primordial, ada delapan ras primordial dan ras Dewa tidak ada di antara mereka. Delapan ras primordial, ras Dewa, Kunlun, Tabu dan Perang Primordial. Su Zemo merasa bahwa ras Dewa pasti memainkan peran yang sangat penting dalam Perang Primordial. Ras Dewa mungkin menjadi kunci untuk mengungkap kebenaran Perang Primordial. Namun, kekuatan Tuan Kunlun ini benar-benar menakutkan. Api ekstrim menghela nafas. Terlepas dari leluhur dan Kaisar Mahayana, kekuatan Dewa Kunlun ini bahkan lebih menakutkan daripada sekte super manapun di daratan Tianhuang. Bagaimanapun, kekuatannya dikonsolidasikan melalui sejarah, kata Nian Ki. Untuk berpikir bahwa akan ada pengkhianat dalam ras Kunlun. Extreme Fire melanjutkan, dari kelihatannya, kekuatan pasukan pengkhianat juga tidak lemah. Untuk berpikir bahwa Tuan Kunlun akan memobilisasi kekuatan sebesar itu. Petik 2 Aku ingin tahu siapa pemimpin pengkhianat ini yang bisa melawan leluhur setengah bela diri seperti Tuan Kunlun dan bahkan membuatnya sangat berhati-hati. Naratornya biasa saja tapi pendengarnya penuh perhatian. Hmm. Jantung Suzimo berdetak kencang dan sebuah pikiran melintas di benaknya, ada kemungkinan. Mungkinkah? Bab 1507, Lukisan Ada apa? Extreme Fire dan Nian Ki tidak bisa tidak bertanya ketika mereka melihat perubahan ekspresi Suzimo. Suzimo berkata perlahan, roh malam. Apa? Extreme Fire dan Extreme Fire berseru kaget. Itu tebakan yang agak berani. Namun, setelah dipikirkan dengan matang, itu bukan tidak mungkin. Jika Night Spirit masih hidup, dia pasti sudah lama mencari Suzimo di daratan Tianhuang. Tempat yang paling mungkin baginya untuk muncul adalah reruntuhan Kunlun. Itu karena tanah ini terkait erat dengan Night Spirit. Ini adalah rumah Night Spirit. Nenek moyang Night Spirit dimakamkan di tanah ini. Selanjutnya, mengingat kekuatan tempur Night Spirit, jika dia kembali, dia pasti tidak akan dikenal di sini. Ada kemungkinan besar bahwa roh malam bisa menjadi tuan dan bertarung melawan Tuan Kunlun. Apa lagi yang kita tunggu? Nian Ki berkata dengan suara yang dalam, ayo bunuh jalan keluar kita sekarang dan bertemu dengan Night Spirit. Tidak perlu terburu-buru. Suzimo memiliki ekspresi tenang. Pertama, ini hanya spekulasi saya dan belum dikonfirmasi. Kedua, bahkan jika pemimpin pengkhianat itu benar-benar Night Spirit, kita tidak perlu terburu-buru sekarang. Extreme Fire menganggup juga. Tuan Kunlun memimpin pasukan untuk bertarung secara pribadi besok. Ini berarti situasi di sana harus dalam jalan buntu dan Night Spirit masih bisa bertahan. Jika kita tinggal di sini, kita bisa mengetahui setiap gerakan Tuan Kunlun. Itu jauh lebih berguna daripada membunuh jalan keluar kita sekarang. Tidak perlu terburu-buru. Kita akan tahu kebenarannya besok. Su Zimo berkata dengan lemah. Mereka bertiga tidak tidur sepanjang malam. Keesokan paginya, Su Zimo dan dua lainnya tiba di platform pengorbanan lebih awal. Tentara Kunlun belum pergi dan menjaga tempat ini sepanjang malam. Sekitar satu jam kemudian, Dewa Kunlun dan tiga makhluk ras Dewa berjubah putih turun ke platform pengorbanan. Setiap orang. Tuan Kunlun mengamati sekelilingnya dan menyatakan, Saya baru saja menerima berita bahwa para pengkhianat telah dikalahkan. Pasukan Kunlun kita telah menyerang sarang mereka. Saat ini, tidak banyak pengkhianat yang tersisa dan mereka menjaga lembah pembunuh Dewa dengan nyawa mereka. Tuan Kunlun melambaikan tangannya dan berteriak, Semuanya, ikuti aku. Bunuh para pengkhianat dan ratakan lembah. Petik dua. Bunuh para pengkhianat dan ratakan lembah. Bunuh para pengkhianat dan ratakan lembah. Perlombaan Kunlun di bawah meraum dengan cara yang menakutkan. Tuan Kunlun menekankan tangannya ke udara untuk menunjukkan keheningan dan berkata, Klan, para tamu yang saya undang akan tiba di reruntuhan Kunlun hari ini juga. Pada saat itu, kami akan bergabung dengan mereka dan menyerang dari depan dan belakang. Kita pasti bisa membunuh semua pengkhianat di Gats Lying Valley. Membunuh. 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 Tentara Kunlun meraum. Tuan Kunlun melanjutkan, Pada saat itu, para tamu ini akan membantu kami menghilangkan penghalang Kunlun dan kami dapat meninggalkan tempat ini dan kembali ke daratan Tianhuang. Pada saat itu, kita bisa maju ke alam Mahayana dan memahami kekuatan surgawi. Pada saat itu, kita dapat membebaskan diri dari pengekangan surga dan bumi dan rentang hidup kita akan meningkat. Pada saat itu, kita dapat mendominasi sebagian dari daratan Tianhuang daripada terjebak di reruntuhan ini tanpa reputasi apapun. Perlombaan Kunlun di bawah melolong dengan penuh semangat. Kata-kata Tuan Kunlun sangat menular. Namun, sejak awal, Su Zemo tidak berekspresi. Dia penasaran siapa tamu yang disebutkan oleh Tuan Kunlun itu. Ras Dewa. Akankah Ras Dewa datang ke reruntuhan Kunlun? Ayo pergi. Tuan Kunlun melambaikan tangannya. Prajurit tentara Kunlun berdiri satu demi satu dan mengendarai kapal roh dan kapal perang raksasa, melaju ke barat dengan niat membunuh. Tuan Kunlun, tiga makhluk Ras Dewa, Su Zemo dan empat komandan lainnya memimpin sebuah kapal perang besar. Semua orang berdiri di geladak kapal melawan angin. Bagaimana kita membedakan pengkhianat dari tentara Kunlun kita? Tiba-tiba, Su Zemo bertanya. Sangat mudah. Tuan Kunlun tertawa. Perlombaan Kunlun di bawah pimpinan saya memiliki pita abu-abu yang diikatkan di pinggang mereka. Adapun pengkhianat itu, mereka memiliki pita ungu emas. Petik dua. Yang harus kamu ingat adalah membunuh semua makhluk hidup dengan pita ungu emas. Su Zemo mengangguk. Setelah berhenti sejenak, Su Zemo bertanya lagi, apa latar belakang pemimpin pengkhianat ini? Dia tampaknya memiliki sedikit gengsi dan bahkan dapat mengumpulkan pasukan untuk melawanmu. Fufu. Tuan Kunlun mencibir, itu hanya binatang buas yang kembali dari luar. Dia hanya mengandalkan garis keturunannya dan reputasi yang ditinggalkan oleh leluhurnya. Orang-orang yang mengikutinya semuanya adalah orang tua yang keras kepala. Kilatan dingin melintas di mata Su Zemo. Dia hampir yakin bahwa yang disebut pemimpin pengkhianat adalah roh malam. Memikirkan bertemu roh malam, hati Su Zemo membara. Tidak ada yang lebih penting baginya daripada kelangsungan hidup Night Spirit. Tentara melaju ke depan dengan sekuat tenaga. Sekitar dua jam kemudian, mayat yang tak terhitung jumlahnya terlihat menumpuk di reruntuhan di hutan belantara. Sungai darah terbentuk belum lama ini. Beberapa mayat memiliki pita ungu emas yang diikatkan di pinggang mereka. Beberapa dari mereka memiliki pita abu-abu. Dapat disimpulkan bahwa ini adalah medan perang pertama. Medan perang meluas kekejauhan. Mayat berserakan di mana-mana dan menjadi lebih terkonsentrasi, jelas betapa tragisnya pertempuran itu. Tak lama, tidak jauh di depan, sebuah istana raksasa bisa dilihat. Bagian atas aulah sudah hancur dan hancur, hanya menyisakan empat dinding yang berdiri. Ini sarang para pengkhianat itu. Tuan Kunlun menunjuk ke istana Bobrok dan tertawa. Namun, itu telah sepenuhnya ditempati oleh pasukanku. Su Zimo memfokuskan pandangannya. Di dinding istana yang Bobrok, dia melihat lukisan-lukisan hidup yang sepertinya menggambarkan sesuatu. Apa itu? Su Zimo menunjuk lukisan di dinding dan tiba-tiba bertanya. Tuan Kunlun menyapu pandangannya dengan santai dan cemberut. Itu hanya beberapa sejarah lama yang terkait dengan Perang Primordial. Semuanya sudah lama berlalu. Perang Primordial. Jantung Su Zimo berdetak kencang. Aku akan turun dan melihatnya. Terserah kamu. Namun, Anda adalah komandan pasukan baru. Jangan terlalu lama berlama-lama. Kami akan menunggumu di Guts Lying Valley. Tuan Kunlun mengingatkan. Dia tidak khawatir Su Zimo dan dua lainnya akan melarikan diri. Tidak ada yang bisa lepas dari kendalinya di reruntuhan Kunlun. Dalam sekejap, Su Zimo melompat turun dari kapal perang. Extreme Fire dan Nian Ki mengikuti dari belakang. Kapal roh tentara Kunlun melesat melewati istana dan melaju ke barat. Menginjak mayat dan reruntuhan, Su Zimo tiba di pintu masuk istana dan berhenti sejenak. Dia punya firasat. Istana ini mungkin mengungkap rahasia sebenarnya dari Perang Primordial. Mengambil nafas dalam-dalam, Su Zimo memasuki istana dan melihat lukisan pertama di sebelah kirinya. Lukisan pertama sederhana, hanya memperlihatkan lembah yang panjang dan dalam. Di ujung lembah berdiri sebuah gua raksasa. Gua melonjak dengan cahaya pelangi dan tak terduga. Beberapa sosok berjalan keluar dari gua pelangi. Bab 1508, Daratan Dewa. Lembah ini. Nian Ki menoleh sedikit dan bergumam. Saya mendengar dari Tuan Kunlun menyebutkan sebuah lembah yang disebut lembah pembunuh dewa. Mungkinkah ini ada di sana? Itu mungkin. Api ekstrim mengangguk. Tiga tatapan mereka mendarat pada beberapa orang yang berjalan keluar dari gua pelangi. Karakteristik mereka terlalu jelas. Mereka memiliki rambut emas, mata biru dan tinggi dengan fitur tampan. Ras Dewa. Mereka bertiga bertukar pandang dan bisa melihat keterkejutan di mata yang lain. Lukisan itu sederhana dan biasa saja, hanya menunjukkan itu. Namun, ada dua kata kecil di bawah lukisan itu. Secara naluriah, Su Zemo bergumam pelan, Daratan Dewa. Apa artinya? Extreme Fire dan Nian Ki sedikit mengernyit bingung. Daratan Dewa. Bergumam pelan, Su Zemo berjalan ke depan dan melihat lukisan kedua. Gaya dalam lukisan ini berubah drastis. Meskipun masih dilembah, itu diwarnai merah dengan darah dan banyak mayat menumpuk dilembah. Semua mayat itu adalah mayat Ras Dewa. Di atas mayat makhluk Ras Dewa berdiri dua binatang iblis mengancam yang melolong ke arah gua pelangi. Meskipun itu hanya sebuah lukisan, mereka bertiga masih bisa merasakan aura mengerikan dari binatang iblis, seolah-olah mereka bisa menembus dinding, itu mengejutkan. Mereka bertiga terkejut. Itu karena binatang iblis yang mengancam itu tampak persis sama dengan tubuh sejati roh malam. Namun, tubuh mereka jauh lebih besar. Salah satunya berwarna ungu dan relatif ramping. Salah satunya berwarna emas dan memiliki tubuh yang sangat kuat. Itu adalah tabu primordial, Hope. Selanjutnya, ini adalah dua house. Seorang laki-laki dan perempuan. Extreme Fire tercengang sejenak sebelum berseru, surga. Di era primordial, rastabu memiliki dua house. Di ujung lembah, makhluk ras dewa masih keluar dari gua yang bersinar dengan kilau pelangi. Satu demi satu, makhluk ras dewa berjalan keluar dari gua dan menyerbu menuju dua house. Adegan itu membeku. Lukisan itu seperti hidup. Ketika mereka bertiga berdiri di depannya, seolah-olah mereka telah melakukan perjalanan kembali ke zaman purba dan menyaksikan pertempuran secara pribadi. Namun, masih ada banyak pertanyaan di mata mereka. Su Zimo melihat ke bawah. Di bawah lukisan itu, ada juga beberapa kata kecil, invasi ras dewa. Jantung Nian Ki berdetak kencang ketika dia melihat kata-kata itu. Su Zimo dan Extreme Fire juga tercengang. Mereka berdua berbalik secara naluriah dan melihat lukisan pertama. Informasi yang diungkapkan dengan menghubungkan kedua lukisan itu terlalu banyak. Setelah keheningan sesaat, api ekstrim mencoba, apakah yang disebut daratan dewa ini merupakan eksistensi yang mirip dengan daratan Tianhuang? Mungkin. Su Zimo mengangguk. Alam semesta itu luas dan tak terbatas. Pasti ada dunia yang tak terhitung jumlahnya seperti daratan Tianhuang. Dengan kata lain, ras dewa bukanlah keberadaan daratan Tianhuang. Mereka adalah orang luar yang sebenarnya. Dengan itu, ada banyak hal yang bisa dijelaskan. Garis keturunan dan teknik kultifasi ras dewa sangat berbeda dari berbagai ras di daratan Tianhuang. Setelah garis keturunan ras dewa terbangun, mereka dilahirkan dengan fenomena garis darah. Catatan yang ditinggalkan oleh Peri Linglong menyatakan bahwa era primordial terdiri dari delapan ras primordial dan tidak termasuk ras dewa. Itu juga karena ras dewa tidak muncul di daratan Tianhuang pada awalnya. Kata-kata asing di tas penyimpanan ras dewa adalah bahwa Su Zimo yang terbunuh di reruntuhan Kunlun berasal dari ras dewa. Dunia dalam ingatan manusia ras dewa seharusnya menjadi daratan dewa. Extreme Fire melihat ke gua pelangi di lukisan kedua dan berkata dengan tegas, dari kelihatannya, gua ini seharusnya adalah terowongan yang menghubungkan daratan Tianhuang dan daratan dewa. Hanya dengan melewati sini ras dewa dapat memasuki daratan Tianhuang. Su Zimo menganggup dan melanjutkan membaca. Lukisan ketiga masih menunjukkan lembah yang dalam, tetapi kedamaian telah kembali padanya. Purple Ho dan Golden Ho bersandar satu sama lain dan duduk di puncak lembah. Telur diletakkan dengan tenang dalam pelukan dua hoes. Di ujung lain lembah, beberapa makhluk ras dewa melarikan diri dengan panik. Di bawah lukisan ketiga ada kata-kata kecil juga, Putra Surgawi Ho. Extreme Fire berkata dengan suara yang dalam, dari kelihatannya, Ho Umu ini melahirkan seorang putra dan Ho Mas merawatnya siang dan malam. Beberapa makhluk ras dewa mengambil kesempatan ini untuk melewati terowongan dan memasuki daratan Tianhuang. Su Zimo menganggup. Sangat mudah untuk menghubungkan peristiwa zaman purba melalui lukisan-lukisan ini. Mereka bertiga terus maju dan melihat lukisan keempat. Akhirnya, lembah itu hilang dari lukisan keempat. Ada banyak makhluk hidup yang tergambar di atasnya. Terlepas dari ras dewa, naga, kun, dan ras lain dari delapan ras primordial hadir. Tidak hanya itu, ada dua binatang iblis yang lebih menakutkan di lukisan keempat dengan aura yang mirip dengan Divine Hope. Phoenix Naga Tabu. Tabu Kun Peng. Banyak ras primordial berkumpul dan beberapa makhluk ras dewa berdiri di tengah, seolah-olah mereka berbicara dengan ras primordial di sekitarnya. Naga Phoenix dan Kun Peng. Ada kata-kata kecil di bawah lukisan keempat juga, perselisihan yang ditaburkan oleh ras dewa. Pada saat itu, banyak hal menjadi jelas bahkan tanpa mereka bertiga melihat lebih jauh. Di era primordial, Hope mungkin haus darah dan menyendiri, bertentangan dengan ras primordial, Naga Phoenix dan Kun Peng. Namun, penyebab sebenarnya dari perang primordial adalah ras dewa. Invasi ras dewa adalah invasi peradaban lain. Jika pertahanan melawan mereka gagal, peradaban daratan Tianhuang akan lenyap sepenuhnya dan semua ras lain akan diperbudak oleh ras dewa. Rumah surgawi menyadari betapa menakutkannya masalah ini dan menjaga Kun Lun untuk menghentikan ras dewa. Namun, karena kelahiran putra rumah surgawi, ras dewa mengambil kesempatan untuk memasuki daratan Tianhuang. Mereka menghasut dua tabu lainnya dan delapan ras primordial untuk berperang melawan rumah surgawi, memicu perang primordial yang menggemparkan itu. Ekspresi Nian Ki sedikit pucat. Tidak peduli apa, garis keturunan ras dewa mengalir di dalam dirinya. Dia tidak menyangka bahwa leluhurnyalah yang memicu bencana terbesar di daratan Tianhuang dan secara tidak langsung menghancurkan tiga tabu dan ras yang tak terhitung jumlahnya. Lukisan kelima. Adegan sudah bergeser ke pegunungan Kun Lun. Jam emas jantan mempertahankan puncak gunung Kun Lun. Di bawah kepemimpinannya ada empat binatang iblis dengan Ki iblis yang deras dan aura yang menakutkan. Di bawah empat binatang iblis adalah makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya. Di antara ribuan ras, banyak dari mereka berdiri di sisi Divine Hawk. Tatapan Suzimo berkumpul sedikit dan mendarat di binatang iblis di bawah pimpinan Divine Hawk. Binatang iblis ini unik. Ia memiliki tubuh kambing, wajah manusia, mata di bawah ketiaknya, gigi harimau dan tangan manusia. Seluruhnya hitam ke abu-abuan, mulutnya sangat menakutkan dan hampir memanjang ke belakang kepalanya, seolah-olah bisa melahap jutaan makhluk hidup. Saya mendapatkannya. Suzimo menunjuk binatang iblis itu dan tiba-tiba berkata, Tuan Kun Lun seharusnya adalah Tao Tai satu. Dasi Tao ini seharusnya menjadi leluhur Tuan Kun Lun. Tao Tai sangat rakus dan memakan segalanya. Legenda mengatakan bahwa ketika Tao Tai berubah menjadi kejam, ia bahkan berani memakan ras primordial. Selanjutnya, Tao Tai memiliki makan yang besar. Bahkan ras primordial seperti ras naga dan kun tidak bisa dibandingkan dengan makannya. Bahkan di era primordial, Tao Tai yang terkenal jahat tidak lebih lemah dari ras primordial. Jika bukan karena fakta bahwa hanya ada beberapa dari mereka, Tao Tai bisa saja berada di antara ras primordial. Bab 1509, Menjaga Kun Lun Lukisan kelima menunjukkan Hou Emas memimpin 10 ribu ras untuk melawan naga Phoenix dan Kun Peng yang memimpin pasukan besar delapan ras primordial serta banyak makhluk hidup lainnya. Meskipun itu hanya satu lukisan, itu menampilkan pemandangan mega perang primordial di depan mata mereka. Mereka bertiga adalah tokoh perkasa yang menguasai suatu wilayah. Selanjutnya, Suzimo adalah monster nomor satu yang berinkarnasi dalam sejarah dan dapat menekan siapapun dari alam kultivasi yang sama serta leluhur setengah bela diri. Kecuali seorang patriark muncul, sulit bagi siapapun untuk melawannya. Namun, mereka bertiga merasa tidak berarti seperti setitik debu di hadapan medan perang yang mega itu. Mereka terlalu biasa dalam pertempuran seperti itu. Saat pertempuran pecah, mereka mungkin tenggelam. Mengapa? Mengapa Divine Hall tidak menjelaskannya? Masih sulit bagi Nianqi untuk menerima kenyataan saat ini. Mungkin karena jijik. Suzimo melihat sosok di lukisan yang berdiri di puncak Kunlun dengan kepala terangkat. Bahkan melawan dua tabu, Naga Phoenix dan Kunpeng, serta pasukan delapan ras primordial, itu masih tak kenal takut. Lukisan itu sangat hidup. Faktanya, kebanggaan, penghinaan, kedinginan, dan niat membunuh di mata Golden Hall benar-benar terungkap. Extreme Fire menggelengkan kepalanya juga. Mengingat perkembangan situasi, itu bukan sesuatu yang bisa dijelaskan dengan beberapa kata. Di bawah lukisan kelima adalah kata-kata, Perang Primordial. Tiba-tiba, Extreme Fire mengerutkan kening. Aneh, kenapa Purple Hole itu tidak ada di lukisan? Mengingat keterampilan melukis Master ini, tidak mungkin dia membuat kesalahan seperti itu. Secara naluriah, Suzimo melihat ke arah lukisan ke-6. Lukisan ke-6 kembali ke God Slying Valley. Di lembah, ada binatang iblis dengan niat membunuh yang sangat kuat. Punggungnya menghadap ke daratan Tianhuang dan menghadap ke gua dengan kilauan pelangi, meraung marah. Binatang iblis itu adalah Hou Ungu Betina. Makhluk ras dewa yang tak terhitung jumlahnya melonjak keluar dari gua itu. Beberapa dari mereka mengenakan baju besi berat yang bersinar dengan cahaya kemasan. Beberapa dari mereka mengendarai naga dewa yang menyerupai kadal raksasa dengan sayap. Beberapa dari mereka menunggangi kuda-kuda yang tinggi dan berlapis baja dan menggunakan tombak. Itu adalah pasukan ras dewa. Sebelumnya, ras dewa hanya menguji air. Kali ini, ras dewa benar-benar meluncurkan serangan ke daratan Tianhuang. Pakar ras dewa yang memimpin memiliki aura yang menakutkan dan lukisan belaka sudah cukup untuk membuat mereka bertiga merasa tercekik. Itu adalah kaisar ras dewa. Selain itu, ada lebih dari satu. Di bawah lukisan ini ada kata-kata yang sama dengan yang ada di lukisan kelima, Perang Primordial. Saya mendapatkannya. Extreme Fire berkata dengan suara yang dalam, sementara naga Phoenix, Kun Peng, dan delapan ras primordial meluncurkan perang primordial melawan Kun Lun, ras dewa juga meluncurkan perang melawan daratan Tianhuang. Semua orang hanya tahu tentang pertempuran yang mengguncang di luar Kun Lun. Namun, mereka tidak tahu bahwa di kedalaman Kun Lun, ada Ho Surgawi yang memblokir lembah pembunuh dewa dengan punggungnya melawan daratan Tianhuang, bertahan melawan pasukan ras dewa sendirian untuk melindungi Kun Lun. Petik 2. Ini adalah perang primordial yang sebenarnya. Mereka bertiga menyaksikan semuanya dengan linglung dan untuk beberapa alasan, mata mereka memerah. Sepanjang sejarah, dunia telah salah memahami Divine Hall. The Divine Hall adalah tabu. Namun, dia bukan dewa pembantaian, tetapi dewa sejati yang melindungi daratan Tianhuang. Mereka bertiga tidak dapat membayangkan apa yang akan terjadi pada daratan Tianhuang jika bukan karena dua rumah surgawi yang membela Kun Lun. Setelah berdiri lama di depan kedua lukisan itu, mereka bertiga terus maju dan sampai di depan lukisan ketujuh. Dari lukisan ketujuh, secara kasar dapat dilihat bahwa perang primordial telah berakhir. Pegunungan Kun Lun telah direduksi menjadi reruntuhan. Mayat berserakan di mana-mana dan darah menodai langit yang luas. Gunung dan sungai runtuh, cakrawala tertembus dan bintang-bintang hancur. Itu adalah pemandangan yang tragis. Ada banyak mayat ras dewa yang menumpuk di lembah pembunuh dewa. Tidak ada lagi makhluk ras dewa yang keluar dari Gua Pelangi. The Purple Hall terbaring lemas di atas mayat banyak makhluk ras dewa. Meskipun tertutup luka dan kekuatan hidupnya terkuras dengan cepat, matanya redup saat menatap gua dengan keras kepala. Golden Hall dikalahkan dan sudah mundur ke Gutslying Valley untuk berdiri bahu-membahu dengan Purple Hall. Adapun tabu naga Phoenix dan Kun Peng, mereka meninggalkan delapan ras primordial dan mengejar Golden Hall sepanjang jalan. Setelah tiba, mereka menyaksikan adegan di lembah pembunuh dewa. Seolah-olah kedua tabu itu mengerti segalanya secara instan. Kedua tabu menundukkan kepala mereka dalam penyesalan terhadap dua rumah surgawi. Namun, perang primordial tidak dapat diubah. Keduanya terluka parah dan tidak berdaya. Pertempuran ini telah menghabiskan seluruh hidup mereka. Bahkan di akhir pertempuran, Hou Ungu tidak mundur sama sekali dan membunuh semua makhluk ras dewa di lembah pembunuh dewa. Lukisan ketujuh, Death of the Tabus. Naga Phoenix, Kun Peng dan dua rumah surgawi terluka parah dalam pertempuran ini. Dua rumah surgawi meninggal. Tidak lama kemudian, Naga Phoenix dan Kun Peng juga terluka parah dan gagal dalam kesengsaraan mereka, berubah menjadi abu. Su Zemo akhirnya mengerti mengapa Grand Elder Illumination Dragon pernah memberitahunya bahwa Dragon Phoenix dipenuhi dengan penyesalan sebelum kematiannya. Penyesalan itu bukan karena luka yang ditinggalkan oleh pertempuran ini. Itu karena Naga Phoenix merasa bersalah terhadap dua rumah surgawi. Memang benar bahwa ras dewa memicu perang primordial. Namun, itu bukan tanpa motif egois Naga Phoenix dan Kun Peng. Orang bisa membayangkan bahwa rumah surgawi adalah yang terkuat di era purba dengan dua dari mereka, Naga Phoenix dan Kun Peng pasti mewaspadai mereka. Mereka mungkin memiliki pemikiran untuk menekan rumah surgawi. Itulah mengapa mereka dapat diprovokasi oleh ras dewa yang mengakibatkan perang primordial. Su Zemo tertawa mengejek. Dua rumah surgawi yang malang. Meskipun mereka melindungi Kun Lun dan daratan Tian Huang, mereka pada akhirnya disalahpahami oleh dunia. Hal yang paling tragis adalah bahkan keturunan mereka dihina dan diburu oleh generasi selanjutnya, hampir mati di daratan Tian Huang. Itu semua karena ras dewa. Extreme Fire berkata dengan penuh kebencian dengan kemarahan yang melonjak di matanya. Nian Ki mengerutkan bibirnya diam-diam dengan ekspresi pucat. Meskipun dia tidak ada hubungannya dengan perang primordial, garis keturunan ras dewa mengalir melalui tubuhnya. Dia merasa bersalah terhadap Night Spirit dan seluruh daratan Tian Huang. Mereka bertiga melanjutkan dan tiba di depan lukisan ke-delapan. Ini juga lukisan terakhir. Di atas reruntuhan Kun Lun, Hou emas dan Hou ungu membakar napas terakhir mereka dan melepaskan cahaya menyelaukan yang menyelimuti reruntuhan Kun Lun. Kedua Divine Hou memandang telur Divine Hou tidak jauh dengan kengganan dan kekhawatiran yang mendalam. Kata-kata di bawah lukisan ke-delapan adalah, penghalang Kun Lun. Pada saat itu, kesadaran melintas di mata Su Zemo. Dia akhirnya mengerti asal-usul penghalang Kun Lun. Dia akhirnya mengerti alasan mengapa penghalang itu ada. Di satu sisi, penghalang Kun Lun adalah untuk menutup gua pelangi dan mencegah ras dewa menyerang lagi. Di sisi lain, itu untuk melindungi Night Spirit. Dengan adanya penghalang Kun Lun, reruntuhan Kun Lun adalah tempat yang terisolasi. Orang-orang di luar tidak bisa masuk, begitu pula yang di dalam tidak bisa keluar. Bahkan lebih tidak mungkin bagi ras primordial untuk masuk ke reruntuhan Kun Lun. Ras yang tersisa adalah kekuatan dari dua rumah surgawi. Night Spirit hanya bisa tumbuh dengan aman dan menjadi tabu di lingkungan seperti itu. Adapun Roh Malam, dia akan tumbuh dan menguasai mantan kekuatan reruntuhan Kun Lun, berubah menjadi Tuan Kun Lun yang baru. Bab 1510, Putra Rumah Surgawi Kedua rumah surgawi berusaha dengan sungguh-sungguh dan khawatir tentang ras dewa dan roh malam bahkan jika mereka harus mati. Itulah mengapa mereka membakar hidup mereka untuk meninggalkan penghalang Kun Lun. Sayangnya, karena suatu kebetulan yang aneh, Peri Linglong memasuki reruntuhan Kun Lun dan membawa Night Spirit pergi, menempatkannya di Linglong Secret Ground. Ketika Night Spirit akhirnya kembali pada generasi ini, reruntuhan Kun Lun bukan lagi dunia baginya. Suzimo memandangi delapan lukisan dengan ekspresi yang bertentangan dan tetap diam untuk waktu yang lama. Kedelapan lukisan itu menjawab semua keraguan dan mengungkap semua rahasia perang primordial. Namun, delapan gambar tidak menggambarkan akibat dari pertempuran yang tragis, menyedihkan dan menyedihkan. Jika bukan karena guratan-guratan hebat dari pelukis ulung ini, jika mereka tidak tiba di reruntuhan dan melihat delapan lukisan, siapa yang akan mengetahui kebenaran perang purba? Dua rumah surgawi pasti sangat membenci ras dewa. Itulah alasan mengapa mereka meninggalkan niat membunuh dan kebencian di penghalang Kun Lun. Nian Ki berkata dengan sedih. Tidak seperti Suzimo dan Extreme Fire, Nian Ki merasa sangat buruk setelah melihat delapan lukisan dan merasa bersalah dan menyalahkan diri sendiri tanpa henti. Dia tidak tahu bagaimana dia harus menghadapi Night Spirit dan Suzimo di masa depan. Nenek moyangnya yang memicu perang primordial. Orang tua Night Spirit terbunuh secara tidak langsung. Ras yang tak terhitung jumlahnya terbunuh secara tidak langsung. Makhluk hidup tak berdosa yang tak terhitung jumlahnya terkubur di reruntuhan. Faktanya, Nian Ki merasa seolah-olah darah yang mengalir di tubuhnya kotor. Nian Ki, itu bukan salahmu. Jangan terlalu banyak berpikir. Melihat perubahan ekspresi Nian Ki, Suzimo samar-samar menebak sesuatu dan menghiburnya dengan lembut. Nian Ki memaksakan senyum dan menundukkan kepalanya dengan linglung. Saya mendapatkannya. Saat itu, Extreme Fire berkata dengan suara yang dalam, ketika Night Spirit ditempatkan di Linglong Secret Ground di era kuno, reruntuhan Kunlun menjadi tanpa pemimpin dan faksi-faksi lama saling bertarung. Mengingat kekuatan tempur Tao Tai, mudah baginya untuk menjadi Tuan Kunlun. Tuan Kunlun saat ini adalah keturunan dari Tao Tai di masa lalu. Sekarang Roh Malam telah kembali dan ingin menguasai Ras Kunlun, pasti akan ada konflik dengan Tao Tai saat ini. Itulah alasan mengapa pertempuran yang disebut untuk memusnahkan para pengkhianat itu pecah. Setelah jeda singkat, Extreme Fire melanjutkan, namun, waktu berlalu. Setelah bertahun-tahun, Ras Tao Tai telah lama membangun prestise tertinggi di reruntuhan Kunlun. Bahkan kembalinya Night Spirit tidak bisa dibandingkan dengan itu. Suzimo mengangguk. Tapi tidak peduli apa, Tao Tai hanyalah bagian dari kekuatan rumah surgawi di masa lalu. Roh Malam adalah Tuan Kunlun yang sebenarnya. Melalui Tao Tai, mereka tahu bahwa Night Spirit tidak sendirian di reruntuhan Kunlun. Bahkan setelah bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, masih banyak klan Kunlun yang berdiri kokoh di sisi Night Spirit. Saya hanya penasaran. Api ekstrim mengerutkan kening. Meskipun Ras Kunlun di pihak Tao Tai sangat besar, bagaimana Night Spirit kalah begitu parah mengingat kemampuannya. Mempersempit pandangannya sedikit, Suzimo mengingat kata-kata Tuan Kunlun dan jantungnya berdetak kencang. Ras Dewa. Apa? Extreme Fire bertanya secara naluriah. Suzimo berkata, Tuan Kunlun pernah berkata bahwa tamu yang dia undang juga akan tiba di reruntuhan Kunlun hari ini. Ada kemungkinan besar bahwa yang disebut tamu itu berasal dari Ras Dewa. Petik 2. Maksudmu, penghalang Kunlun yang menyegel gua pelangi mungkin tidak bisa bertahan melawan Ras Dewa lagi. Jantung Extreme Fire berdetak kencang. Itu kemungkinan. Suzimo berkata dalam-dalam, penghalang ini telah ada selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Itu normal jika kekuatannya berkurang. Petik 2. Apakah kamu ingat ketika kita pertama kali tiba di penghalang Kunlun? Aku melewatinya. Api ekstrim mengangguk. Suzimo melanjutkan, dalam keadaan normal, bahkan aku tidak bisa melewati penghalang yang ditinggalkan oleh dua rumah surgawi yang membakar hidup mereka. Tapi sekarang, tidak mengherankan jika Ras Dewa bisa melewatinya karena aku juga bisa melakukannya. Ekspresi Suzimo dingin saat niat membunuh melonjak di matanya. Jika Tao Teh ini hanya bertarung dengan roh malam untuk posisi Tuan Kunlun, itu tidak dianggap sebagai kejahatan besar. Namun, kejahatannya berkolusi dengan Ras Dewa tidak bisa dimaafkan. Extreme Fire juga berubah menjadi pembunuh. Ayo pergi dan bunuh dia sampai dunia terbalik. Tanpa sepatah katapun, Suzimo sudah melompat dan melesat menuju lembah pembunuh Dewa di barat. Extreme Fire mengikuti dari belakang. Nian Ki sedikit ragu dan mengikuti dengan tergesa-gesa. Lembah pembunuh Dewa Banyak klan Kunlun dengan pita ungu emas diikatkan di pinggang mereka menjaga pintu masuk lembah. Melihat ke arah barat lembah yang ekstrim, orang bisa melihat makhluk Ras Dewa keluar satu demi satu dari gua raksasa yang bersinar dengan kilau pelangi. Makhluk Ras Dewa itu memegang pedang dan tombak raksasa dan mengenakan baju besi. Ekspresi mereka dingin tetapi tidak ada dari mereka yang bisa melewati lembah pembunuh Dewa. Itu karena ada sosok menakutkan dengan Ki Iblis yang deras di tengah lembah. Sosok itu tingginya puluhan kaki dan ditutupi sisik ungu emas. Ekornya panjang dan tulang ekornya sangat tajam, seolah-olah bisa menembus segalanya. Kepala binatang Iblis itu sangat besar dan menyerupai kepala serigala. Namun, itu lebih mengancam daripada kepala serigala. Satu set gigi tajam bersinar dengan kilatan dingin. Jenis kerusakan yang disebabkan oleh kekuatan gigitan mengejutkan dari kepala raksasa itu ditambah dengan gigi tajam itu tidak terbayangkan. Keempat kaki binatang Iblis itu bersinar dengan api ungu emas dan melelekan mayat ras Dewa di bawahnya. Makhluk ras Dewa menyerbu ke depan dan dibunuh oleh binatang Iblis. Di bawah kakinya ada mayat ras Dewa yang mengalir dengan darah hangat. Mengaung. Binatang Iblis ungu emas membuka mulutnya dan menyerbu ke arah gua pelangi tidak jauh dari sana, mengeluarkan raungan memekakan telinga dengan niat membunuh yang mengerikan. Dalam raungan itu, semua klan Kunlun di ujung lain lembah tampak tercengang saat mereka berhenti di jalur mereka. Hahaha. Saat itu, ledakan tawa terdengar. Tidak jauh ke timur, sepetak bejana roh berwarna hitam melaju kencang. Di kapal perang raksasa yang memimpin, Tao Tai dan empat komandan berdiri di haluan. Ki Iblis melonjak dan mereka tertawa. Sepuluh juta tentara Kunlun lainnya telah turun. Klan Kunlun yang menjaga pintu masuk lembah dengan pita ungu emas mengungkapkan keputusasaan di mata mereka. Hanya ada beberapa ratus ribu dari mereka yang tersisa. Selanjutnya, setiap klan Kunlun terluka. Perbedaan jumlah dan kekuatan terlalu besar. Harapan terakhir di hati mereka hancur seiring dengan turunnya Tao Tai. Mantan komandan Divine Hall melihat kembali ke sosok tinggi di lembah dan menghela nafas dengan lembut. Meskipun putra rumah surgawi masih muda, dia sudah memiliki sikap yang mereka miliki di masa lalu. Jika bukan karena invasi ras dewa, bahkan jika pihak Tao Tai memiliki keuntungan seratus kali lipat dalam jumlah, mereka mungkin tidak dapat mengamankan kemenangan melawan kepala putra rumah surgawi. Namun, putra rumah surgawi tidak dapat melarikan diri. Satu sisi adalah ras Kunlun. Sisi lain adalah ras dewa. Putra rumah surgawi hanya bisa membuat pilihan. Pilihannya sama dengan pilihan ibunya. Dia menjaga lembah pembunuh dewa sendirian dan mengisolasi semua makhluk ras dewa. Bahkan jika dia harus mati dalam pertempuran, dia tidak akan mengizinkan satu ras dewa pun masuk ke daratan Tianhuang.